Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam otomotif ya guys sekarang gue masih ada di pabrikasi Universitas Pamulang nah ini dia seperti yang kita lihat di belakang saya ini ini stand-stand alat peraga buat mesin-mesin jadi ini diperuntukkan untuk sekolah-sekolah SMK untuk pembelajaran siswa-siswanya dalam mengenal mesin mobil jadi biasanya ini untuk yang jurusannya otomotif nah ini dibuat menjadi mesin cutting apakah mesin cutting itu jadi mesin cutting itu mesin segelondong yang di cutting-cutting itu biar kelihatan dalam-dalamannya jadi buat pembelajaran para siswa-siswa SMK Oke guys ini dia guys yuk kita lihat yuk ya ini dia stand-stand nya stand untuk alat peraga mesin mobil yang sudah melalui proses cutting nah seperti ini ini untuk jalur-jalur air ini jalur-jalur bensin udara seperti ini tuh jadi gitu guys Nah jadi di cutting itu maksudnya tuh dibelah-belah jadi untuk pembelajaran siswa-siswa SMK dalam belajar mengenal dunia otomotif seperti ini dinamo ampere jadi ketahuan gulungannya seperti apa ini dinamo starter dan ini juga untuk oli ini untuk udaranya bagian mesin ini untuk businya dan ini piston bagian dalam mesin piston yang jadi kelihatan guys dan ini ini juga olinya jadi jelas guys dan ini manifoldnya Hai dan ini untuk rantai keteng untuk gearcam Hai harika Puli crank jadi seperti ini jadi ini banyak diproduksi untuk para siswa belajar mengenal dalaman mesin di dunia otomotif Nah jadi seperti ini guys tuh rakitan anak bangsa Rakindo gasolin engine cutting model produksi oleh Universitas Pamulang ini banyak guys diproduksinya jadi berbagai macam jenis mesin ada mesin Jazz ada mesinnya Nissan Hai semua sama proses engine cuttingnya seperti apa tuh semua sama Hai nih flywheel nah oke guys itu cerita singkatnya sekarang bagaimana pengerjaannya dari nol sampai dengan jadi di menjadi sebagai mesin alat peraga atau stand alat peraga Oke guys ikuti terus channel garasi sunroof nah guys ini salah satu bagian dari mesin nah ini sebutannya cylinder head nah ini yang udah di cutting jadi di cutting biar kelihatan bagian bagian bagiannya nah ini busi nah ini buat flatnya nah ini bagian bawahnya jadi dibelah dibelah di cutting jadi biar kelihatan yang tadi di cutting juga nih tuh udah di cuttingnya full ruang bakarnya ini bloknya nih nah ini bagian dari sini cop cylinder atau tutup head nah ini tutup headnya udah dibelah juga nih guys tuh udah dibelah jadi separoh jadi kelihatan nanti kalau kondisi dari rakit ditutup jadi kelihatan seperti apa kinerja nya dan kinerja nya nah ini dari Honda guys tuh Honda ini Honda Jazz guys nih banyak nih spare partnya nih udah dibongkar-bongkarnya ini juga dinamo-dinamo starter di cutting biar kelihatan bagian dalamnya begitu juga ini dinamo ampere di cutting ini biar kelihatan biar kelihatan nah ini juga penalfot Nah ini gue sekarang lagi ada di tempat produksi Buat pengenalan mesin-mesin gitu Jadi mesin-mesin itu kayak dibelah-belah gitu Jadi buat praktek anak sekolah Jadi pengenalan tentang mesin Dimana jalur oli, jalur air Nah ini lagi proses pengecatan di bagian-bagian mana aja Lihat ya guys Nah ini nih blok mesin Nah blok mesin ini dibedain nih Ini dikasih warna Nah ini kayak gini nih dibelah gitu dibelah Jadi dikasih warna ini jalur air Ini jalur buat oli gitu guys Nah ini kan ruang piston nih buat piston Jadi dibelah gini Jadi buat pembelajaran Siswa-siswa biar tau mana ruang bakar Ini lagi proses pengecatan Ini mas boleh mas Nah ini kemudian Kepala 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 selamat menikmati coba buka lagi mas nah bisa dirilasin mas ini maksudnya apa tujuannya apa jadi ya kenapa ini posisi kita cat dan kita cati tujuannya adalah untuk pembelajaran perkenalan sistem nah di kendaraan itu kan ada sistem pelumasan nah maka disinilah ya ikut galur pelumas nasi masuk ke dalam sini ya sehingga nasi masuk ke dalam blok lalu ke cylinder head nah untuk yang biru ini kita bedakan warna ini untuk ya jalur air susin pendingin dimana water pump air masuk ke radiator ke water pump lalu ke mantel pendingin inilah yang sebut namanya mantel pendingin atau water jacket untuk mendinginkan liner atau dinding cylinder ya untuk bekerjanya seher atau piston turunai karena saya juga sambil ngajar juga pak oh gitu ngajar dimana mas saya di Bogor pak kemarin tapi tahun ini lagi ob dulu di Bogor apa SMK ya kita SMK SMK ya SMK teknik otomotif oh ya otomotif ya kalau sekarang disebutnya teknik kendaraan ringan atau TKR oh sekarang TKR bukan otomotif bukan jadi dalam teknik kalau dulu otomotif itu meliputi sepeda motor mobil kan gitu alat berat kalau sekarang dibagi-bagi pak kalau CSM teknik bisnis sepeda motor oh jadi ada ada beda dibagi walaupun satu rumpun tapi dibedain kompetensinya ada teknik alat berat kalau ini teknik kendaraan ringan sebutnya TKR kita kalau ngajar itu bukan sekedar mereka bisa ya kan beda jadi baru mekanik otodidak sama mekanik apa dari pendidikan berbeda kalau otodidak kan mereka hanya melihat pak melihat dan pengalaman dia bisa membongkar tapi tidak bisa menjelaskan tapi kalau di pendidikan dia harus bisa menjelaskan prinsip kerja cara kerja gitu kan gitu tapi kalau misalkan coba bapak lihat mekanik-mekanik yang belajar otodidak mereka tidak akan bisa untuk menjelaskan ini apa sih gitu kan prinsip kerjanya seperti apa mereka cuma kenal bongkar pasang selesai tapi kalau di pendidikan kan kita menjelaskan prinsip kerja mesej kerja cara kerjanya seperti apa kan gitu sehingga nanti kalau kita bisa kenal komponen prinsip kerja ya cara kerja sehingga kita bisa memperbaiki oke guys jadi seperti itu guys penjelasannya dengan mas siapa mas irwan pak mas irwan pak irwan lah jadi ini mesin mesin apa ini mesin honda jet pak honda jet oke guys kalau orang teknik atau bengkel nyebutnya l15a ini nih guys ada kodenya l15a tapi kan kalau di sekolah itu hanya kenal ya mesin toyota honda 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 jet toyotanya pansa gitu kalau orang bengkel tekniknya ya atau kode pabriknya tapi kan kalau kita beli di toko onderdale gak akan kita sebutkan misalkan mesin apaan pak toyota tapi kan disebut namanya kodenya kan kalau orang-orang hanya mereka hanya sekedar mengajar dia hanya tahu ya tahu secara teoretis tapi tidak tahu apa jarang lah pak makanya yang lebih bagus itu ya seorang pendidik itu dalam arti dia harus secara praktek dan secara teori kalau secara teori kan kita bisa lihat di google di buku dan sebagainya tapi kalau kayak praktek bongkar pasang itu kan berbicara lagi kepengalaman pak jadi semakin kita banyak melakukan sehingga kita semakin bisa nah jadi gitu guys oke lanjut lagi ini memang kalau katik ini ya sebetulnya ngecat ini ya butuh ya santai lah pak supaya hasilnya maksimal ya butuh kesabaran sama kepelitian karena memang bagian-bagiannya ya kecil gitu sehingga sebutannya ini berarti mesin ini apa di cutting di cutting cutting ya engine cutting engine cutting apakah dia mau hidup apa enggak tapi sebutannya engine cutting lebih bagus lagi di warna-warnain pak kayak port enggol pistonnya tapi nanti begitu juga enggak kita cuma hanya beberapa bagian nanti kan itu pak pistonnya turun naik digerakkan sama motor nanti jadinya yang bigel iya sama motor sehingga dia pistonnya tahu ya ini tapi nanti di buat sampai jadi sampai jadi itu udah udah jadi mejanya tapi belum ya belum lagi proses pengehatan oke oke guys jadi nanti ditunggu aja proses selanjutnya kita ikuti step by stepnya ya pak Irwan ya iya siapa ikuti step by stepnya biar lebih jelas lagi nanti jadinya seperti apa mungkin sekarang masih belum terbayang kan modelnya seperti apa oke guys jangan lupa like subscribe juga komen salam otomotif istimengco oke gitu gitu guys jadi ya guys jadi udah ngerti maksud dan tujuannya ini apa karena di belah-belah ini untuk pembelajaran jadi biar tahu dari mana aja jalurnya oke mas terima kasih makasih makasih di lo selamat menikmati nah ini bakarter nih bakarter itu sama dengan tempatnya oli jadi bagian bawah letaknya di bagian bawah mesin karter jadi ini dibobok dibolongin jadi biar tau bahwa yang kuning ini adalah jalur yang oli atau tempat yang oli jadi itu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax